Puluhan buruh dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi ke kantor DPRD Provinsi Jambi. Aksinya ialah untuk meminta kepada DPRD Provinsi Jambi untuk menolak perpu cipta kerja. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Puluhan buruh dan mahasiswa yang tergabung dari beberapa organisasi melakukan aksi demonstrasi ke gedung DPRD Provinsi Jambi pada selasa 14 Maret 2023. Puluhan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam beberapa organisasi seperti Wahli Jambi, KPA Jambi, LSMM Komsad Hukum Unja, PMII Unja, dan HMI Unja ini menolak Undang-Undang Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022. Koordinator aksi Dodi menyampaikan, perpu cipta kerja yang dikeluarkan di bawah kebijakan Presiden Jokowi yang isinya sama dengan UU Cipta Kerja yang sempat ditolak kemarin. Dodi juga mengatakan perpu cipta kerja yang dikeluarkan ini tidak keadanya keterbukaan kepada rakyat dan terkesan terburu-buru. Karena pada perpu cipta kerja itu sendiri menyangkut tentang kehidupan kaum tani dan kaum buruh yang akan terancam dengan adanya perpu cipta kerja ini. Tak hanya itu, menurut Dodi, dengan adanya perpu cipta kerja ini juga akan ikut berdampak ke dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi yang bukan lagi menjadi pusat pendidikan, melainkan menjadi pusat komersil. Dodi juga menegaskan perpu cipta kerja yang sedang dibahas di DPR RI saat ini menabrak dan mengkhianati konstitusi bangsa. Dan dengan adanya perpu cipta kerja ini, kebebasan hak berpendapat rakyat akan terkekang. Pertama, kita tolong balang hari ini ada kebijakan pemerintah yang akan merenggut nyawa rakyat Indonesia. Mengapa bukan kekamah rumput? Itu adalah pemerintah telah menggagas perpu cipta kerja. Sedangkan undang-undang cipta kerja kemarin itu telah juga ditolak dan harus diperbaikin di putusan MK. Tetapi dengan kebijakan Presiden Jokowi, mereka mengeluarkan perpu cipta kerja dan isinya sama. Dan kita melihat itu tidak ada keterbukaan dan kita buru-buru, karena ini menjelang mau tahun baru terbitnya perpu ini. Nah, di perpu itu sendiri menyangkut kehidupan kaum tani. Jadi akan melahirnya pengetah. Nah, juga di sektor buru yang berdampak kehidupan buru yang akan terancam. Karena mereka juga hari ini yang ambil kebijakannya adalah korporasi. Jadi semayang-mayang akan korporasi itu meninggalkan para buru. Begitu juga di sektor pendidikan kita melihat hari ini. Kampus-kampus dunia pendidikan akan menjadi pusat komersil, bukan lagi pusat pendidikan. Nah, mengapa kita turun hari ini? Kita menolak bahwa sikap gestur menolak secara utuh perpu ini, karena telah melanggar secara konstitusi. Fazil, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!